darah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalau kita berjamaah insyaallah bisa Nabi s.a.w ketika dia mau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawara itu menunjukkan jamaah yang luar biasa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kebersamaan kita ini ini saya anggap kedatangan saya yang pertama ini sebagai survei saja tadi ibu bupati nanya ustaz tidak bawa orang rumah ini lagi survei bu insyaallah panjang umur sehat badan datang buak keluarga buak jamaah membawa rombongan rombongan tur religi masyarakat riau ke pulau maratwa insyaallah nanti protokol covid jangan khawatir insyaallah setelah covid berakhir kita akan buat insyaallah kabarnya Singapura sudah tidak ada lagi covid lalu apa namanya flu saja karena kalau disebut covid menakutan mengerikan kabarnya di ada negara di Eropa sudah tidak pakai masker lagi nah jadi jangan pernah putus asa jangan menganggap ini akan sesuatu yang gelap suram tak ada masa depan Allah begitu mudah jadi kita tetap jalani kita tetap berusaha berikhtiar berjamaah kita kegiatan jangan sampai terhalang yang bisa dilakukan sebagian lakukan kalau tidak bisa dilaksanakan 100% laksanakan 50% kita minta acara tablik akbar tidak dapat izin buat di ruang tertutup tidak juga bisa buat ujung-ujung alternatifnya online tidak apa-apa pengajiannya online pahalanya tetap online berapa banyak kajian online Mr. Abdul Sohamad dari sejak marit 2019 2020 2021 kajiannya online Ramadan tahun lalu baca buku Ardus Salah Al-Kusaira online kajian membaca kitab Talkhis Mulakhas Ringkasan At-Tarhib At-Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri online banyak kajian bahkan sidang mahasiswa S3 dari Kuit Alauddin Makassar Ujung Pandang pun online juga jadi kita tidak terhalang dengan apapun dan pada malam hari ini Masya Allah tabarakallah walaupun dilarang untuk streaming tapi ada streaming yang resmi ini ada beberapa handphone yang merebak jadi saya pun bingung mau kemana menghadapkan wajahnya karena semuanya memantau saudara yang dimuliakan Allah SWT bahwa kalau kita berjamaah insya Allah bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawar itu menunjukkan jamaah yang luar biasa menemani Nabi di atas Abu Bakar yang menjaga di bawah mana tahu ada musuh naik ke atas maka diutus salah satu seorang sahabat menjaga mengawal dengan cara mengembalakan Nabi yang mengantarkan makanan ke atas perempuan namanya Asma binti Abu Bakar dan kemudian yang mendengarkan berita-berita ini mesti update terus mana tahu kapir musyrik maka sudah berkumpul berkonspirasi untuk menangkap Nabi maka Abdullah bin Abu Bakar yang mengantikan Nabi di tempat tidur maka disana ada seorang sahabat yang muda gagah perkasa sepupu Nabi ayah Nabi dengan ayah di adik-beradik kandung Ali bin Abi Tal jadi jangan bayangkan Nabi Hijrah itu dia langkakan kaki kanan Bismillah hitawakal tu'allallah la'awla wa'ala kuataila bilah apa yang terjadi terjadilah memati-matilah tidak begitu penuh dengan strategi berjamaah meletakkan orang sesuai di tempatnya masing-masing maka Alhamdulillah ada Ibu Bupati ada Bapak Wakil Bupati yang tadi memang mau ikut bersama kita tapi malah tak dapat ditolak untung tak dapat beraih mudah-mudahan Allah menyehatkan keluarga beliau anak beliau ada ikut bersama dengan kita ada kemudian Pak Caman begitu sampai turun dari airport kami berdiri sambut naik mobil Pak Caman langsung membawa naik mobil Masya Allah inilah baru pertama kali saya disupir Pak Caman mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan ini kemudian saudara-saudara kita tadi dari mulai kami bawah naik ke atas dari Satpul PP saya tanya tugas disini tidak Pak dari perahu Masya Allah naik apa naik speed 3 jam saudara-saudara yang dimuliakan Allah dengan berbagai cara dengan berbagai macam alat transportasi kita bisa berkumpul bersama dengan tetap mengurus izin dengan tetap protokol kesehatan menunjukkan bahwa kalau berjamaah kita bisa makanya kata Nabi SAW alaikum biljamaah iyakum walfurqoh hendaklah kalian berjamaah jauhilah berpecah belah hanya saja jamaahnya macam-macam kalau orang banjar nama jamaahnya bubuhan tentu orang lain lain lagi istilahnya itu hanya istilah saja istilahnya adalah menyatukan hati kalau hati sudah bersatu insyaallah tapi kalau sudah hati hancur berkeping kalah patah boleh disambung kacara tak boleh direkat hati yang patah kemana obat akan dijadikan boleh dipakai untuk update status besok pagi saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ada bakat tak bepatah orang Melayu sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh telur ayam disangka tempat mengeram bersentuhan dia apalagi hati manusia jadi kalau ada silap-silap sedikit silap-silap salah kita minta maaf makanya Ustaz Abdul Suwamad di setiap ujung tausiyah demikianlah tausiyah ini saya sampaikan Muhammad kata-kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara sekalian demikianlah belum lagi ini baru contoh tadi kata protokol Ustaz Abdul Suwamad sudah dua kali tausiyah di rumah Pak Haji Abidin pendek di rumah kediaman Ibu Bupati 45 menit malam ini kata beliau lebih panjang 46 menit saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT jadi kalau kita bisa bersama ada hal yang kita tidak bisa maka kita dibantu orang lain tadi kami turun ke bawah dengan gagah dan beraninya saya pakai lah baju menyelamat saya pakai begitu keluar dari kamar ganti datang seorang anak muda mendekati saya saya sangka dia meminta foto lalu dia sambil berbisik ngasih Pak bajunya tebalik dia masih menjaga muru ah kehormatan Profesor Doktor Abdul Suwamad LCF ternyata kau Abdul Suwamad Profesor itu di bidang menulis kajian hadis pakai baju menyelam tebalik ternyata kancingnya di belakang seperti duster ibu-ibu artinya apa kita banyak hal yang kita tidak mengerti yang kita tidak tahu begitu baju sudah dibutulkan dipakai sepatu kata dipakai alat untuk snorkeling lalu kemudian kita pun mau turun gaya kita bertanya abang yang sangat baik dia tanya bisa berenang ya lumayan itu lumayan tuh maksudnya bimbinglah aku artinya kita banyak hal yang kita tidak bisa tapi saudara kita bisa boleh jadi dia tahu tapi secukupnya kita mungkin lebih tahu ketika kita bisa bersama itulah kita saling melengkapi maka saling melengkapi ini kalau kita bisa ada kebersamaan kalau mereka ingin menjatuhkan tentu mereka permalukan saya tentu mereka akan jatuhkan saya tapi tidak karena kita saling menjaga maka kebersamaan ini kita jaga kita pelihara maka bisa terwujud ini yang pertama dari poin apa yang dituliskan banjar bersama amankan NKRI negara kesatuan beraudius selalu membangun lewat berita informasi terpercaya beraudius selamat menikmati selamat menikmati